Dengan cara riset atau penyusunan standar yang baru Adopsi, ini salah menulisnya ini adopsi Adopsi standar internasional atau standar khusus Dan yang ketiga adalah adaptasi Matarak B dan C ini ada perbedaan Ini salah menulis yang nomor B ini adalah Harusnya adopsi Perbedaan adopsi sama adaptasi Nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut Jadi caranya menyusun SKK ini ada tiga tadi Melakukan riset Ini Atau melakukan adopsi Atau adaptasi Oke Pengembangan SKK ini Tadi memang untuk penyempuran SKK ini yang kita miliki Yang sudah diperlakukan secara nasional Selanjutnya Validasi Penetapan SKK ini Ini sudah ada di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Penerapan SKK ini SKK ini yang telah ditampilkan oleh Menteri Penerapannya dilakukan oleh Nisensi Tenis yang mengusulkan Jadi disini yang menetapkan adalah Menteri Taker Kemudian diterapkan oleh Menteri PPUPR Kalau itu konstruksi Kalau SKK ini dilakukan secara wajib oleh Nisensi Tenis Bagaimana dimasukkan S1 Berkaitan dengan keamanan Keselamatan Memiliki potensi perselisian Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bisa mewajibkan Setiap orang yang bekerja di dalam konstruksi Terkait dengan jabatan tertentu Yang ada di SKK ini Diberlakukan wajib